Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel my project dalam video kali ini saya akan mereview sebuah alat digital termometer jadi ini adalah termometer digital TPM10 ini adalah alat untuk mengukur suhu ruangan ya dan bukan untuk mengukur suhu badan hanya untuk mengukur suhu sekitar disini dia bisa mengukur suhu minus 50 derajat celcius sampai dengan 110 derajat celcius atau minus 58 Fahrenheit dan sampai 158 Fahrenheit untuk keakurasiannya itu lebih kurang 1 derajat celcius atau lebih kurang 2 Fahrenheit kemudian untuk temperatur display resolusinya itu adalah 0,1 derajat celcius untuk tegangan operasinya itu 1,5V dengan menggunakan buah-buah baterai cel dengan ukuran atau tipe baterai itu LR44 dan alat digital termometer ini saya beli di toko online harganya cukup murah tidak mahal 13 ribuan saja saya beli di toko online dan ini cukup praktis ya untuk digunakan ini saya coba buka dulu untuknya kecil ringkas nah disini di dalam kotaknya ada ini alat termometernya seperti ini ini dia menggunakan layar LCD tapi dia tidak mau menyala karena di dalamnya belum ada baterai ini menggunakan baterai jadi dia menggunakan baterai yang belum input dan sebenarnya ada juga ya baterainya saat pembeliannya saya mendapatkan juga baterainya yang seperti ini LR44 ini 1,5V 2 buah jadi untuk menggunakannya atau menyalakan itu masukkan langsung baterainya seperti ini jangan sampai terbalik kalau terbalik dia tidak akan menyala ya oke baterainya sudah termasukkan ke dalam sini kemudian tutup penutup baterainya dia langsung mengukur suhu di ruangan ini dia itu 33,9 derajat celcius dan alat termometer ini dia tidak punya saklar on off jadi dia akan menyala terus apabila baterai dalam keadaan terpasang seperti ini baterainya ini bisa dibeli di toko listrik yang menjual komponen-komponen elektronik ini bisa dibeli harganya sekitar 1.000-5.000an jadi kalau baterainya habis dia harus diganti namun saya pernah menggunakan termometer seperti ini untuk warnanya saya pernah mencoba termometer seperti ini ini yang saya gunakan sudah lama ini warnanya putih untuk warnanya ada 2, hitam dan putih disini termometernya sama saja cuma beda warnanya saja dan ini sudah 1 tahun saya gunainya belum sampai 1 tahun tapi hampir 1 tahun saya gunakan sampai sekarang baterainya masih awet dan tidak berkurang jadi untuk keawetan baterainya itu bisa sampai 1 tahun jadi tidak terlalu terbebani akan daya baterainya dan disini untuk sensornya seperti ini termometer digital ini dia memiliki sensor yang terpisah dari mesin termometernya jadi disini termometernya mempunyai kabel yang panjang ini sekitar 1 meter kurang lebih 1 meter panjang kabelnya kemudian dia untuk sensornya ini dia probe ya anti air jadi biasanya digunakan untuk mengukur suhu air di aquarium yang sensornya ini dimasukkan ke aquarium tapi jangan termometernya karena termometernya tidak anti air ya nah biasanya ini untuk mengukur suhu dalam aquarium atau mengukur suhu ruangan ataupun juga mengukur suhu AC ruangan atau juga bisa untuk mengukur interior dalam kabin mobil bisa saja ya kalau di video channel saya di satunya saya pernah membuat tutorial pemasangan termometer digital ini di mobil nah misalnya coba saya untuk memberi suhu tinggi pada termometernya yang bagian sensornya ini saya akan menggunakan korek saya beri panas untuk pengukurannya itu dia cepat ya 1 detik setiap 1 detik dia untuk update pengukurannya bisa coba lihat sendiri itu langsung dia naik saya kasih seperti ini dan langsung naik seperti itu ya coba saya akan sampaikan 110 kalau melebihi dari 110 apa yang akan terjadi oke kalau lebih dari 110 derajat celcius dia akan memberi kode HH yang artinya itu height jadi dia pengukurannya minus 50 derajat celcius sampai 110 derajat celcius dia langsung turun saya dinginkan seperti ini tapi sayangnya dia tidak ada untuk LED atau cahaya pada layarnya jadi sangat susah apalagi kalau dalam keadaan minim cahaya nah tapi tidak apa-apa masih praktis harganya pun tidak mahal 13 ribuan saja dan apabila sobat ingin tahu di mana link untuk pembelian termometer digital ini silahkan lihat di deskripsi video ini saya sudah ceritakan untuk link pembeliannya tapi perlu diingat saya bukan penjualnya yang saya juga mau beli di toko undan disini saya coba masukkan termometer digital ini ke dalam kulkas seperti ini dan kita lihat hasilnya bagaimana ini pengukurannya masih 32 dan turun karena kulkas dalam keadaan menyala kita akan tutup dan kita tunggu nah sudah 5 menit sekarang saya akan coba lihat dan disini pengukuran termometernya minus 6 derajat celcius jadi dia dalam keadaan suhu dingin dia masih bisa berfungsi dengan baik contohnya lagi disini apabila digunakan dalam kabin mobil untuk mengukur suhu dalam kabin mobil dia bisa ya disini saya mau masukkan sensornya ke kisi-kisi AC misalnya kalau kita ingin mengecek suhu ACnya disini ini adalah untuk suhu AC mobil saya sebenarnya ya ini sudah ada pengukur suhu ini pengukur suhu mesin ini pengukur tegangan atau voltase akinya dan ini untuk pengukur suhu ACnya sensornya ada di bagian dalam ini kalau yang ini beda lagi nih yang ini dan dia bisa mengukur dan untuk ukurannya disini 24,2 disini 24,1 jadi tidak jauh berbeda ya pas pengukurannya dan disini alatnya ini bisa mengukur suhu dalam kabin misalnya dalam kabin ini saja berapa suhunya seperti ini tinggal kita letakkan atau bisa buat seperti ini ini kan saya bolongi nih saya bolongi petak kemudian ini saya masukkan karena ini kan ada pengaitnya untuk dimasukkan ke dalam suatu ya misalnya dashboard dibolongi kemudian dimasukkan seperti tertancap NP atau seperti terintegrasi tapi dia menyala terus dan baterai ini tahan sampai 1 tahun saya pernah coba dan ini memang tahan ya karena untuk baterainya hanya menyalakan termometer ini saja tidak menggunakan lampu led makanya dia lebih awet baterainya ini kita bisa mengukur disini dalam kabin mobil ini seperti ini saya tes ini 29,30 lagi dia kalau disini untuk suhu AC nya 23 karena ini saya agak panaskan tidak terlalu dingin nah seperti itu jadi dia banyak fungsinya ya bisa mengukur suhu ruangan yang ber AC bisa mengukur berapa temperatur pada AC kulkas juga suhu temperatur pada kabin mobil dan pada AC mobil bentuknya kecil praktis dan ringkas ada sensor probe nya juga seperti ini angka-angkanya terlihat jelas disini disini saya coba dulu untuk ukur dimensi termometernya untuk panjangnya kalau dari sini ini sekitar 44,6 mm untuk tingginya 25,8 mm kemudian untuk tebalnya 15,6 mm lalu untuk di bagian depannya ini karena kan berbeda nih itu 28,3 28,3 mm panjangnya 47,5 mm oke seperti itu untuk dimensi pada termometer digital ini oke jadi begitulah teman-teman sekalian tentang review saya digital termometer atau termometer digital ini cukup praktis ya harganya pun tidak mahal cuma 13 ribuan saya beli toko online dan apabila teman-teman sekalian ingin tahu dimana link belinya silahkan lihat di deskripsi video ini saya sertakan untuk link pembeliannya tapi perlu diingat saya bukan penjualnya semoga video ini bermanfaat jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info dan tutorial lainnya kepada sobat-sobat sekalian dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini apabila menyukainya komentar di bawah apabila ada pertanyaannya sampai jumpa di video berikutnya see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati